Intro Aku berdiri disini Memanggilmu kawan Bersatu melakukan perubahan Intro Hai guys, jangan lupa Tonton sampai habis Agar tidak gagal paham Pada video kali ini saya ingin sharing tentang alat bukti yang sah Yang diperiksa di pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHA Yang perlu kita ketahui adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa Pengadilan dalam hal ini hakim terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian Sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang Pembuktian yang sah harus dilakukan di sidang pengadilan Yang memeriksa dan mengadili terdakwa Untuk lebih jelasnya akan Saya uraikan alat bukti yang sah Sebagaimana diatur dalam UHAB Sebagai berikut Yang pertama Yang dimaksud dengan keterangan saksi Sebagaimana menurut pasal 1 angka 27 KUHAB Adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana Mengenai suatu peristiwa pidana Yang ia dengar sendiri Ia lihat sendiri Dan ia alami sendiri Dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu Tentang tata cara pemeriksaan saksi dapat diuraikan sebagai berikut Satu Sebelum dimulai pemeriksaan saksi Maka menurut pasal 59 ayat 1 KUHAB Hakim ketua memeriksa Meneliti apakah semua saksi-saksi yang dipanggil oleh penuntut umum telah hadir Selain ketua memerintahkan penuntut umum Untuk Untuk mencegah jangan sampai saksi saling berhubungan Antara yang satu dan yang lain Dua Ketua majlis Segera memerintahkan kepada penuntut umum Untuk segera memanggil saksi-saksi Masuk ke ruang sidang Yang hadir Sebagaimana menurut pasal 160 Ayat 1 huruf A KUHAB Yang ketiga Sebelum saksi memberikan keterangan Maka menurut pasal 160 ayat 2 KUHAB Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi Keterangan tentang Satu nama lengkap Dua tempat lahir Tiga umur atau tanggal lahir Empat jenis kelamin Lima kebangsaan Enam tempat tinggal Tujuh agama dan delapan pekerjaan Dan selanjutnya ketua menanyakan kepada saksi tentang Apakah Yang pertama Apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa Melakukan perbuatan Yang menjadi dasar dakwaan Yang kedua Apakah ia berkeluarga sedarah Atau semenda Dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa Atau apakah ia suami atau istri terdakwa Meskipun sudah bercerai Atau terikat hubungan kerja dengannya Itu yang ditanyakan Hakim Yang keempat Saksi sebelum memberikan keterangan menurut pasal 160 Ayat 3 Kuhab Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji Menurut cara agamanya masing-masing Bahwa ia akan memberikan keterangan Yang sebenarnya Dan tidak lain daripada yang sebenarnya Lima Selanjutnya tanya jawab kepada saksi dengan melalui perantaraan Dengan melalui perantaraan Hakim Ketua Sidang Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 164 ayat 2 Kuhab Penuntut umum Atau penasihat hukum dengan perantaraan Hakim Ketua Sidang Diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Setelah saksi memberikan keterangan atau kesaksian Maka menurut pasal 164 ayat 1 Kuhab Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada terdakwa Bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut Terdakwa dapat mengajukan keberatan atau bantahan Atas keterangan saksi tersebut Atau sebaliknya menerima dan atau menambahkan Serta memperjelas atas keterangan saksi tersebut 6. Demikian pula menurut pasal 165 Kuhab A. Hakim Ketua Sidang dan Hakim Anggota Dapat minta kepada saksi Segala keterangan yang dipandang perlu Untuk mendapatkan kebenaran B. Penuntut umum Terdakwa atau penasihat hukum Dengan perantaraan Hakim Ketua Sidang Diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi C. Hakim Ketua Sidang dapat menolak pertanyaan Yang diajukan oleh penuntut umum Terdakwa atau penasihat hukum Kepada saksi dengan memberikan alasannya D. Hakim dan penuntut umum Atau terdakwa atau penasihat hukum Dengan perantaraan Hakim Ketua Sidang Dapat saling menghadapkan saksi Untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing Yang ketujuh Menurut pasal 166 Kuhab Pertanyaan yang bersifat menjerat Tidak boleh diajukan kepada saksi Menurut pasal 167 Kuhab A. Setelah saksi memberi keterangan Ia tetap hadir di sidang Kecuali Hakim Ketua Sidang Memberi izin untuk meninggalkannya B. Izin itu tidak diberikan Jika penuntut umum Atau terdakwa atau penasihat hukum Mengajukan permintaan Supaya saksi itu tetap menghadiri sidang C. Para saksi selama sidang Dilarang saling bercakap-cakap Jadi itu tadi Salah satu alat bukti yang sah Yang diatur oleh Kuhab Yaitu adalah Keterangan saksi Nanti Akan dilanjutkan Alat bukti yang sah yang lainnya Di video berikutnya Terima kasih 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 telah menonton